Dan apakah murka Allah ya Allah, semoga orang-orang yang... Sebelumnya, saudara, sejumlah rumah warga di Cibitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terendam banjir. Banjir terjadi karena tanggul sungai Cikaso Jebol setelah Sukabumi diguyur hujan deras Jumat kemarin. Banjir mulai masuk ke permukiman sekitar pukul 7 malam. Menurut warga, banjir ini merupakan banjir musiman yang sering terjadi di musim hujan. Dan posisi permukiman warga yang berada di bawah bantaran sungai membuat rumah langsung terendam banjir saat air sungai menguap. Cikaso, informasi terkini. Alhamdulillah. Dan saudara, kita pantau kondisi banjir yang merendam permukiman warga di Cibitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini. Bersama jurnalis Kompas TV ada Insan Maulana di sana. Insan, selama siang banjir ini sudah surut. Apakah kegiatan bersih-bersih usai banjir ini sudah selesai dilakukan? Ya, terima kasih. Ya, hingga saat ini saudara, warga yang terdampak dari banjir bandang sungai Cikaso, dari pagi tadi sudah kembali ke rumah yang sebelumnya memang mereka tinggal di dataran yang lebih tinggi. Namun pagi tadi mereka sudah kembali ke rumah serta pihak BKBD dan juga relawan lainnya pun ikut hadir di lokasi untuk membersihkan rumah-rumah yang saat ini sudah terpenuhi oleh lumpur sisa banjir. Mereka saat ini beraktifitas untuk membersihkan rumah dibantu dengan satu alat kompa sedotan air atau alkon dari BKBD serta mereka juga memindahkan barang-barang yang sebelumnya dipindahkan karena terendam banjir sudah dikembalikan lagi ke rumah begitu. Ya, permukiman warga ini Insan kan berada di bawah bantaran sungai dan ini juga rawan banjir. Apakah ada langkah jangka panjang yang mungkin diambil oleh pemerintah setempat dan juga upaya relokasi begitu terkait dengan hal ini? Ya, memang permukiman warga ini berada di bantaran sungai yang posisinya agak sedikit lebih rendah daripada bantaran sungai. di mana memang perlu diketahui bahwa pemukiman warga yang saat ini terkena banjir yaitu adalah di wilayah tempat wisata yaitu Curug Cikaso di mana lokasi ini adalah tempat untuk pemberangkatan dermaga perahu ke lokasi Curug. Dan saat ini memang warga membutuhkan atau mengharapkan bantuan berupa tanggul penahanan air sungai. Namun hingga saat ini pihak WPBD juga masih melakukan kajian dan yang terpenting konsentrasi saat ini adalah untuk melakukan pembersihan rumah sehingga nanti akan dilaporkan dan nanti informasinya harapan warga untuk pembuatan tanggul di bantaran sungai nanti akan dirapatkan dan dikondisi di waktu selanjutnya begitu. Baik, Insan Maulana Firdaus, Jurnalis Kompas TV. Terima kasih atas informasi Anda.